Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi bersama saya, Asri Gunawan. Saudara Pasca dilantik menjadi Menteri ATR Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono menjalani prosesi serah terima jabatan dari Hadi Cahyanto. AHI menyebut banyak pekerjaan rumah yang akan ia coba selesaikan di akhir periode kabinet yang hanya tersisa 8 bulan lagi. AHI juga mengaku menemui Hadi Cahyanto sebagai Menteri ATR sebelumnya untuk mendapat nasihat dan arahan. Putra sulung SBY ini juga menyambut baik jabatan yang dipercayakan kepadanya bisa turut membawa dampak baik bagi Partai Demokrat untuk berkontribusi bagi bangsa. Di 8 bulan terakhir ini saya bisa meneruskan apa yang beliau telah perintis dan jalankan dengan baik. Dan kalau ada hal-hal yang perlu saya konsultasikan tentu saya akan meminta masukan dan pandangannya. Insya Allah saya akan belajar cepat, mudah-mudahan tidak mengecewakan karena kami sekali lagi ingin berkontribusi dan ini menjadi sebuah momentum terutama bagi Partai Demokrat untuk bisa kembali ke perintahan. Meski penunjukkan Menteri adalah hak prerogatif Presiden, calon Presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranau menyebut bergabungnya AHI sebagai Menteri di Kabinet adalah kompensasi karena Demokrat mendukung koalisi Prabowo-Gibran. Saat AHI dilantik sejumlah Menteri dari PDI Perjuangan memang tidak hadir, hanya tampak dua Menteri yakni Menseskap Pramono Agung dan Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Terima kasih. Terima kasih.